selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang nonton dan like subscribe channel ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keselamatan dunia dan di akhirat amin amin ya robbal alamin nah sahabat rawa seperti bahasa kita akan membahas putaran burung-burung rawa wow sahabat rawa yang satu ini warnanya sangat cantik sekali ya yang satu ini sering dikenal sebagai Tadorna Furiginia yang dikenal di India sebagai bebek brahmani adalah sebuah anggota dari keluarga Anitidai hewan tersebut memiliki panjang sekitar 58 hingga 70 cm dengan rentang sayap ukuran 110 hingga 135 cm hewan tersebut memiliki tubuh cingga kecoklatan hewan tersebut merupakan seekor burung bigrotori menjalani musim dingin di anak benua India dan melakukan perkembang biakan di tenggara Eropa dan juga Asia Tengah meskipun terdapat sebelah kecil di Afrika Utara selduk kemerahan kebanyakan mendiami perairan pedalaman seperti danau waduk dan juga sungai jantan dan betina memiliki bentuk ikatan pasangan yang langgeng atau bahkan bisa dikatakan mereka sangat setia dengan pasangannya hewan yang satu ini biasanya membuat sarangnya jauh dari air mereka membuat sarangnya yaitu di celah-celah lubang di tebing atau bahkan di lubang-lubang di pohon yang sudah mati atau bahkan pohon yang masih hidup pada umumnya mereka bertelur 6 sampai dengan 8 butir wow sangat banyak sekali ya sahabat rawa biasanya induknya akan mengeraminya selama sekitar 4 minggu biasanya anaknya yang masih muda akan dirawat oleh induknya seperti layaknya anak bebek atau bahkan anak itik lainnya yang langsung diajak oleh induknya ke dataran sungai atau bahkan rawa-rawa untuk sekedar mencari makan atau berenang-renang nah sahabat rawa adapun populasinya di Asia Tengah dan Asia Timur populasinya masih stabil atau bahkan dikatakan bisa meningkat tetapi di Eropa umumnya menurun secara keseluruhan burung-burung tersebut memiliki jangkauan yang luas dan populasi total yang besar dan persatuan internasional untuk konservasi alam telah menilai status konservasinya mereka sebagai kurang diperhatikan burung selduk kemerahan adalah burung yang terutama aktif di malam hari ini adalah burung omnivora dan pemakan rumput seperti tunas muda tanaman biji-bijian dan juga tanaman air serta interbata air lainnya burung ini bisa berenang-renang di air namun dia tidak rajin dalam menyelam selduk kemerahan biasanya ditemukan berpasangan atau berkelompok kecil dan jarang sekali ditemukan dalam kawanan atau kelompok besar namun saat pergantian bulu dan pertemuan musim dingin di danau atau di sungai tertentu biasanya burung-burung ini bisa dijumpai bahkan sampai beberapa kelompok dan juga ribuan burungnya wow sangat banyak sekali ya sahabat rawa nah sahabat rawa ternyata untuk pembahasan burung ini masih banyak sekali ya namun kapan-kapan kita sambung kembali insyaallah perlu kami ingatkan juga kepada sahabat rawa semuanya yang belum berteman dengan kita yuk mari kita berteman dengan cara klik like dan subscribe serta tipkan pulang notifikasi loncengnya agar sahabat rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi yang dikatif tentang seputaran burung-burung rawa terima kasih salam nestari dan salam pencipta burung rama sekian video dari saya mudah-mudahan berfabat tetap menghibur kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh